Wali Kota Jambi memimpin langsung apel pelepasan atlet kontingen Kota Jambi ke PORPROF ke-22 di Jambi. Sebanyak 645 peserta yang terdiri dari atlet dan ofisial, siap bertanding untuk mempertahankan peredikat juara umum. Apel pelepasan atlet PORPROF ke-22 di halaman Balai Kota Jambi Jumat pagi ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Jambi Syarifasa. Pada perhelatan akbar PORPROF ke-22 di Jambi ini, Kota Jambi mengirimkan 645 atlet yang akan bertarung memperebutkan medali di 31 cabang olahraga yang diperlombakan. Ketua Umum KONI Kota Jambi Budi Setiawan mengatakan, dalam menyambut PORPROF ke-22 ini Kota Jambi menargetkan untuk dapat mempertahankan juara umum dari semua cabang olahraga yang dipertandingkan tahun ini. Kita sudah lebih awal, dari bulan Maret kemarin kita sudah melaksanakan penyeleksian, sampai sekarang kita telah melakukan latihan-latihan. Jadi, Insya Allah, tim kontingen Kota Jambi siap 100% untuk berlagak di PORPROF ke-22 2018. Untuk medali? Kalau untuk medali, ada beberapa medali emas yang memang dikurangi oleh Panitia PORPROF, dikarenakan kita mengacu pada PON Jawa Barat kemarin. Jadi, ada beberapa kelas yang memang sebelumnya dipertandingkan di PORPROF ini, tidak dipertandingkan. Jadi, otomatis medali emasnya itu berkurang, jauh. Jadi, medali emas itu kurang sekarang ini 64 medali emas dibanding PORPROF tahun lalu. Wali Kota Jambi, Syarifasa berpesan kepada para atlet dalam bertanding harus fokus dan bertanggung jawab dalam setiap mengikuti perlombaan yang dipertandingkan. Syarifasa menambahkan bagi para atlet yang berprestasi dan mendapatkan medali dari pihak pemerintah Kota Jambi akan memberikan bonus. Selain mendapatkan bonus, Wali Kota Fasa juga menjanjikan kepada para atlet yang berprestasi akan diberikan kesempatan untuk menjadi tenaga honorer di Kota Jambi. Kami menekankan kepada para atlet untuk menuai prestasi, melaksanakan pertandingan nanti dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa kami lakukan. Kami semua, baik aparatut pemerintah, PORPROF pindah, dan juga seluruh masyarakat Kota Jambi, mendorakan mereka semua untuk Kisar tetap mempertahankan juara umum. Dan saya juga sudah menginstruksikan kepada semua OPD-OPD pejabat Pemkot untuk mendampingi masing-masing cabot yang sudah saya tunjuk. Asar Patahangijek TV melaporkan